Pada era sekarang ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hal itu membuat kita menjadi lebih ekstra untuk menjaga kesehatan, terutama kebersihan diri, agar tidak mudah terpapar virus. Sehingga wajar apabila kebutuhan sabun sangatlah meningkat. Namun, perlu diingat, penggunaan sabun yang berlebihan dapat menyebabkan kulit mudah kering sehingga dapat menyebabkan terjadinya gatal. Akan lebih baik apabila sabun yang kita gunakan adalah sabun organik dengan kandungan pH netral, tidak memiliki pewangi, dan juga pewarna. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat sabun organik sendiri di rumah. Pada kali ini, saya ingin membuat sabun organik varian sereh. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah hand blender, atau mixer, ataupun alat pencampur yang lainnya, kemudian cetakan. Untuk cetakannya, sebenarnya kalian bisa menggunakan cetakan dalam bentuk apa saja, terserah kalian mau membentuk sabunnya seperti apa. Kemudian, timbangan digital. Minyak zaitun 330 gram, minyak kelapa sawit 240 gram, minyak kelapa 240 gram, air sebanyak 250 gram, Sereh yang sudah dihaluskan, soda api 115 gram, sarung tangan, masker. Nah, gimana sih caranya membuat sabun organik sendiri di rumah? Yang pertama, timbang soda api seberat 115 gram, kemudian timbang air seberat 250 gram. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan sarung tangan sebagai pelindung kalian saat mencampurkan NaOH dan juga air, karena reaksinya akan menimbulkan suhu yang panas. Kemudian, masukkan 115 gram soda api ke dalam wadah yang sudah dimasukkan air, sebanyak 250 gram. Kemudian, campurkan soda api ke dalam air sembari diaduk. Hati-hati, sekali lagi, karena suhunya akan naik, sehingga wadahnya akan panas. Setelah itu, diamkan campuran air dan soda api sejenak sampai suhunya menjadi suhu ruang. Kemudian, tuangkan 320 gram minyak zaitun ke dalam wadah, Lalu, 240 gram minyak kelapa sawit, dan juga 240 gram minyak kelapa. Masukkan juga serai yang sudah dihaluskan sebelumnya ke dalam campuran minyak tersebut secukupnya. Aduk campuran wadah tersebut menggunakan hand blender ataupun mixer atau alat pengaduk yang lainnya. Masukkan campuran air dan soda api yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam campuran minyak. Ingat sekali lagi bahwa suhunya sudah menjadi suhu ruang, supaya lebih mudah untuk proses pengentara. Kemudian, aduk wadah tersebut menggunakan hand blender atau mixer hingga tekstur menjadi kental. Setelah adonan menjadi kental, maka tuang adonan tersebut ke dalam cetakan yang sudah kalian siapkan. Untuk sabun kali ini, diamkan adonan tersebut di dalam cetakan selama 1x24 jam di suhu ruang. Dan diamkan adonan di dalam cetakan selama 1x24 jam di suhu ruang. Setelah adonan sabun tersebut membeku, maka keluarkan sabun tersebut dari cetakannya. Kemudian potong sabun tersebut berbentuk kotak-kotak sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Tunggu hingga 3-4 minggu untuk bisa digunakan sebagai sabun mandi, agar bahan-bahan alami meresap. Nah, untuk keuntungan yang kita dapat apabila kita menggunakan sabun organik adalah yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, sabun organik menyehatkan kulit tanpa efek samping. Karena bahan kimia yang terdapat pada sabun bisa saja tidak cocok untuk kulit kita. Yang ketiga adalah lebih aman untuk kulit sensitif. Jadi cukup sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sharing y'all, love y'all, gangbate!